hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen di video kali ini saya mau buat bolu kukus mekar gula merah hanya diaduk-aduk dan dikukus kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan panci lalu masukkan 500 gram gula jawa atau gula aren setelah itu tambahkan dua helai daun pandan lalu masukkan 500 mili air selanjutnya kita masak menggunakan api sedang aduk-aduk terus sampai gula larut dan mendidih setelah gula larut dan mendidih seperti ini kemudian kita angkat lalu kita saring ini kita saring karena gula jawa atau gula aren sering banyak kotorannya ya teman-teman setelah disaring lalu biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang selanjutnya siapkan wadah lalu masukkan empat kuning telur suhu ruang lalu tambahkan 100 gram gula pasir setara dengan 7 sendok makan 1 sendok teh panili bubuk lalu aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata setelah gula larut seperti ini selanjutnya masukkan 500 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 50 sendok makan dimasukkan secara bertahap selang-seling dengan air gula merah yang sudah dingin lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata Hai setelah seluruh tepung masuk dan air gula masuk tercampur rata seperti ini selanjutnya masukkan 1 sendok teh soda kue 1 sendok teh baking powder lalu aduk-aduk sampai tercampur rata Hai selanjutnya masukkan 200 ml minyak goreng atau minyak sayur kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata Nah untuk memastikan adonannya tercampur rata lanjut aduk-aduk menggunakan spatula aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur rata saat mengaduk seperti ini pastikan semua bahan tercampur rata karena kalau ada cairan yang mengendap di dasar adonan bolunya jadi bantat dan tidak akan mekar dengan sempurna ya teman-teman setelah itu masukkan ke dalam gelas ukur tujuannya supaya memudahkan memasukkan adonan ke dalam cetakan lalu sisihkan sebentar selanjutnya siapkan cetakan lalu alasi dengan kertas roti atau paper cup kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan kita isi sampai penuh ya teman-teman selanjutnya adonan ini siap kita kukus dan sebelumnya kukusannya ini sudah benar-benar panas dan mengeluarkan uap air yang banyak lalu masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan beri jarak antara satu cetakan dengan cetakan yang lainnya lalu tutup kukusan tutup kukusan dilapisi dengan kain bersih lalu kukus sekitar 20 menit menggunakan api paling besar sampai matang nah saat mengukus seperti ini tutup kukusan jangan dibuka-buka ya teman-teman setelah 20 menit dikukus ini bolu kukus gula merah mekarnya sudah matang dan mekar dengan sempurna selanjutnya angkat dan keluarkan dari kukusan lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dikukus nah ini dia bolu kukus mekar gula merahnya sudah jadi bolu kukus mekar gula merah ini hasilnya sangat cantik buatnya sangat gampang hanya diaduk-aduk dan dikukus matang mekar dengan sempurna selain matang dan mekar dengan sempurna teksturnya super duper empuk lembutnya kebangetan moist banget rasanya super mantap manisnya pas ini enak banget dan harus dicoba ya teman-teman wajib dicoba terima kasih karena sudah menonton jangan lupa share like comment dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya terima kasih